Sementara itu pemisah dua anggota poli yang terluka bakar saat mengamankan aksi unjuk rasa di Cianjur Kamis kemarin dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat ini kondisi keduanya pun membaik, sedangkan dua polisi lainnya dirawat di Rumah Sakit Poli Satrika Asi Bandung dan Rumah Sakit Kramat, Jati Jakarta Timur. Dua dari empat anggota poli yang terluka bakar saat mengamankan aksi unjuk rasa di Cianjur Kamis kemarin, yaitu Beribda Yudi Muslim dan Beribda F.A. Simbolon, menjalani perawatan di Ruang High Care Unit Kemuning RSHS, Bandung. Saat ini kondisi mereka membaik, hal tersebut dikatakan Kepala Instalasi Gawat Darurat Dr. Dodi Tavianto Jumat siang ini. Menurut Dodi, kedua pasien datang merupakan rujukan dari Rumah Sakit Umum Cianjur dengan diagnosa luka bakar masing-masing 6,5% dan 13%. Keduanya terluka bakar pada bagian wajah, leher, punggung, serta kedua lengan. Kedua pasien datang sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah dirawat secara umum, kedua pasien dalam keadaan membaik. Saat ini mereka dirawat di Ruang Semi Intensif, High Care Unit Ruang Rawat Kemuning. Dalam waktu 1 hingga 2 hari mereka sudah bisa dipindahkan ke Ruang Rawat Biasa. Jadi tadi malam memang kita menerima 2 orang pasien, rujukan dari Rumah Sakit Umum Cianjur dengan diagnosa itu luka bakar. Dua pasien itu datang ke IGD RSAS itu sekitar jam 22.03 menit ya. Dan pasien satunya lagi jam 21.58, jadi sekitar 5 menit ya, karena kedua-duanya digirim pakai ambulansi yang berbeda. Sementara itu dua anggota PORLI lainnya yaitu Bribda Anif dirawat di RS PORLI Sartika Asipol Dejabar dan Aibtu Erwin dirawat di RS Kramet, Jati, Jakarta Timur. Budi Hartati, Bandung TV